saya tidak pakai video salam kenal Ibu Nur maaf saya apa gara-gara membuat video kursus masa kehalang edit lama kelamaan duduk di meja akhirnya rumah sakit semoga cepat semoga 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 terima kasih bukan dari kursus universitas tetapi kursus internasional universitas terima kasih informasi acara menarik ini ada Mas Agi dan Bapak Ibu dari IPB yang laksanakan Bu Satomi oh iya salam kenal Bu salam kenal Ibu Nur saya Mulyorini saya di rumah sakit tidak pakai jirbab juga tidak apa-apa Ibu semoga cepat sembuh ya terima kasih Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin kita akan mulai sebentar lagi Bapak Ibu ya mohon untuk mengisi daftar hadir supaya nanti mungkin kalau kita bisa ada database untuk bila ada kegiatan selanjutnya bisa langsung diinfokan rencananya kegiatan ini juga akan rutin setiap satu bulan sekali dan dengan topik dan apa topik dan presenter yang berbeda oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh IPB ya jadi awalnya kegiatan ini adalah kegiatan rutin grup meeting untuk apa mahasiswa riset yang terafiliasi dengan pusat Halal Science Center tetapi karena disini ada banyak yang dari luar juga jadi mungkin pertama-tama saya akan menyampaikan profil singkat mengenai Halal Science Center kemudian sesuai dengan jadwal kita untuk grup meeting yang kedua ini jadi kita sudah ada dua kali grup meeting grup meeting yang kedua ini apa pembicaranya itu adalah senior researcher dari Halal Science Center Ibu Dr. Mulya Rini atau biasa dipanggil Ibu Uning beliau merupakan selain senior researcher di Halal Science Center juga merupakan dosen di Departemen Teknologi Pertanian betul ya Bu ya mohon maaf ini apa namanya sekalipas ya Teknologi Industri Pertanian Industri Pertanian betul di Fakultas Teknologi Pateta ya dari IPB kemudian juga beliau merupakan auditor senior dari LPPOM MUI betul ya Bu ya di sana auditor senior sudah sangat apa sudah sangat expert di bidang sistem jaminan halal kemudian kita juga akan ada presentasi riset presentasi dari mahasiswa yang terafiliasi di HSC yaitu Saudari Fitri Atul Malaika nah ini sudah ada ya Mbak Fitri sudah ada Mbak Fitri ada ya sudah ada ya ini sepertinya internetnya Mbak Fitri eh Mbak Fitri sudah ada oh oke sudah ada ya masih mute Mbak Fitri masih mute mic-nya ya Bapak salam 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 Mbak Fitri ini mahasiswa program studi ilmu manajemen magister ya program magister dari Departemen manajemen FEM IPB jadi dengan pembimbingnya Ibu Dr. Hethi Mulyati apakah ada mungkin belum belum ada Ibu Hethi dan Dr. Eko R. Cahyadi nah Mbak Fitri ini sudah melakukan riset dan akan sudah akan melakukan seminar jadi sudah beres ya penelitiannya ini berkaitan dengan halal logistik creating strategy for implementing halal logistik in Indonesia dan Malaysia jadi ini adalah nanti Mbak Fitri ini akan men-share risetnya jadi halal science center itu dari multi-disiplin baik itu dari sainsnya dan sosialnya seperti sainsnya dari kimia kimia pangan teknologi industri kemudian dari sosialnya dari ekonomi dan dari komunikasi dan seterusnya nah kita akan mulai dengan saya izin men-share sedikit dari profil halal science center mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengetahui apa itu halal science center dan sebagainya di IPB dan program-programnya seperti apa mungkin bila ada setelah melihat profil ini ada yang tertarik untuk berkolaborasi kami akan sangat senang sekali bisa mengontak kami ada Mas Agi disini koordinator program atau ke saya sendiri bisa langsung apakah sudah terlihat sudah apa sudah ya sudah ya baik terima kasih izinkan saya untuk memberikan profil singkat halal science center LPPM IPB jadi sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang ada di Al-Quran bahwa umat muslim itu mempunyai kewajiban untuk mengkonsumsi dan mempunyai hak untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal jadi halal dan toib jadi yang halal dan toib ini merupakan merupakan kewajiban dan juga merupakan hak bagi setiap umat muslim selain kewajiban religius halal ini sudah menjadi kekuatan pasar baru dan simbol kualitas dan gaya hidup Bapak Ibu lihat rasakan di Indonesia khususnya generasi muda lebih aware terhadap persoalan halal halal ini bukan hanya kewajiban religius tetapi nanti ke depannya kami kita harapkan menjadi standar kualitas standar kualitas jadi makanan yang halal pasti adalah makanan yang baik yang sesuai mutunya sesuai isonya kualitasnya terjaga dan sebagainya jadi ini adalah fenomena yang sangat bagus untuk kita untuk meningkatkan ekosistem halal di Indonesia nah oleh karena itu kami merupakan pusat studi kajian sains halal yang pertama kali mungkin ya beraktifitas di pergolongan tinggi dari 2008 nah kami baru disahkan SK Rektor itu sebagai pusat studi tahun 2018 visi misi kami adalah menjadi lembaga rujukan berbasis ilmiah mengenai kehalalan itu adalah visi kami nah misi kami disini adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan terkait mengenai autentikasi halal teknologi inovasi produk dan serta sistem jaminan halal kemudian misi kami adalah mengembangkan sumber daya ekosistem jaminan halal di Indonesia salah satunya adalah sumber daya manusia peralatan infrastruktur sistem informasi selainnya untuk sebagai solusi menghadapi kompleksitas sistem halal kemudian yang terakhir adalah membangun jejaring ilmuwan di tingkat nasional maupun internasional yang berkaitan dengan sistem halal jadi salah satunya adalah program ini Bapak Ibu jadi merupakan misi kami di HSCIPB sebagai perkenalan ini adalah susunan organisasi HSCIPB jadi kepala pusatnya Prop Kasuar Samsu kemudian Dewan Pembina itu adalah ada Prop Tunteja Prop Anas dan Ibu Endang Sunaryo kemudian saya sendiri sebagai sekretaris pusat kemudian ada kelompok peneliti kelompok peneliti di sini di HSCIPB kita ada tiga besar roadmap penelitian yaitu pengembangan metode autentikasi halal inovasi material baru atau pensubstitusi halal dan pengembangan sistem dan teknologi industri halal kelompok-kelompok penelitinya itu sendiri ada beberapa yang pertama ada autentikasi produk halal kelompok autentikasi jadi mengembangkan metode autentikasi kemudian ada penyembelihan halal dan RPH kemudian juga ada inovasi material halal dan pangan halal kemudian ada halal kosmetik dan permistik dan manajemen dan halal supply chain jadi itu adalah kelompok-kelompok peneliti yang ada di halal science center untuk laboratorium research kami mempunyai PCR real-time PCR kemudian kami juga mempunyai GCMS dan LCMS yang bekerjasama dengan fasilitas di IPB jadi LCMS kami mempunyai bekerjasama dengan advanced lab kemudian juga GCMS bekerjasama dengan lab uji dan sertifikasi IPB jadi inilah contoh topik-topik research yang sedang kami kembangkan kita bagi dua di bidang science dan di bidang social science seperti pengembangan metode dan instrumen uji halal kemudian halal kosmetik kemudian kalau di social science itu ada research konsumen pengembangan sistem jaminan halal pada berbagai jenis industri dan sebagainya jadi ini adalah salah satu contoh penelitian kami ini adalah PI-nya itu dokter Mala Nurimala yaitu optimasi produksi skala pilot kolagen dan gelatin halal serta PEP tidak aktifnya ini dibiayai oleh LPDP kemudian kami juga bekerjasama dengan PT Kapsul Indonusantara dan Bogor Life Science dan teknologi ini merupakan holding company dari IPB kemudian disini juga kami yang kedua contohnya itu adalah autentikasi menggunakan teknik volatilomik PI-nya itu adalah dokter Nancy Dewi Yuliani ini kami mengembangkan metode autentikasi berbasis senyawa volatil dari bahan pangan olahan ataupun mentah seperti misalkan kita bisa membedakan aroma daging ayam membedakannya dengan daging sapi dan juga daging babi secara natural nah disini kita menggunakan piranti DCMS untuk mengembangkan metode yang lebih selektif dan tentunya bisa handal untuk membedakan apakah ada campuran daging babi atau tidak jadi disini program ini adalah program termasuk ke dalam program mahasiswa riset terafiliasi HSC IPB jadi kami disini membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa IPB untuk melakukan riset di bidang halal bisa merupakan bekerjasama dibimbing oleh pembimbing anggota halal sains center atau topiknya adalah topik halal jadi kami lakukan kegiatan bersama salah satunya itu adalah jurnal club dan salah satunya ini adalah grup meeting untuk meningkatkan lingkungan akademik dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian berkaitan dengan halal sehingga diharapkan nanti mahasiswanya merasa mempunyai induk induk organisasi untuk melakukan riset ini kemudian juga pengembangan diri di bidang halal dan penelitian yang yang mempunyai kualitas yang bagus dan akhirnya adalah publikasi khususnya untuk mahasiswa pasca sarjana jadi sudah ada 21 mahasiswa mahasiswa yang terafiliasi HSC saat ini bagi yang misalkan sekarang disini ada mahasiswa mahasiswa IPB yang belum masuk ke dalam list ini dan ingin silahkan bergabung silahkan bergabung nanti dikontak saja saya atau Mas Agi untuk bisa bergabung disini kemudian juga kami ada program magang bersertifikat jadi dari setiap mahasiswa IPB yang sudah lulus atau sambil menunggu pekerjaan atau menunggu wisuda bisa ikut bergabung di HSC untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di Halal Science Center dalam program magang bersertifikat nah manfaatnya itu adalah pasti ada sertifikat kemudian bisa ikut pelatihan sistem jaminan halal secara gratis tentunya mahasiswa yang terafiliasi riset halal itu pasti otomatis bisa mempunyai nanti akan diikutkan di pelatihan SJH secara gratis tentunya sehingga nanti setelah lulus selain mendapatkan ijasa juga mendapatkan sertifikat penyelia halal yang sangat berguna di industri kemudian terakhir kita juga ada program halal tesis prize 2021 ini untuk Agustus jadi setiap mahasiswa yang sudah melakukan riset dan sudah publish nah maka nanti bisa mengajukan halal tesis prize jadi nanti kita akan memberikan semacam rekognisi award bila ada mahasiswa yang sudah publis di jurnal yang prestigius yang bagus dengan kualitas penelitian yang sangat bagus kami akan apresiasi pencapaian tersebut nah itu adalah di bidang pendidikan secara umum mungkin untuk Bapak Ibu yang di luar IPB kami juga ada layanannya Bapak Ibu jadi kami di sini ada pelatihan mungkin tadi Bapak siapa tadi Mas Agi Pak Suwarda Pak Suwarda yang sudah ikut jadi kami ada pelatihan pelatihan yang telah kami lakukan itu adalah pelatihan sistem jaminan halal yaitu penyelia halal karena setiap perusahaan yang mengajukan sertifikat halal pasti harus mempunyai tim manajemen halal nah tim manajemen halal itu harus pernah mengikuti latihan eksternal dan nanti akan rutin latihan eksternal berkaitan dengan sistem jaminan halal itu yaitu yang disebut penyelia halal nah di sini halal science center juga melakukan pelatihan ini bekerjasama dengan LSP MUI sehingga selain pelatihan nanti peserta juga bisa ikut sebagai uji kompetensi penyelia halal dari ketika lulus maka akan mendapatkan sertifikat BNSP sertifikat profesi penyelia halal kemudian kita juga melakukan pelatihan jurus penyelia halal dan yang akan kita lakukan itu adalah pelatihan auditor halal yang akan bekerjasama dengan IHTEC MUI di sini juga kita akan melakukan misalkan Bapak Ibu di institusi masing-masing ingin ada pelatihan yang tailor-made maka bisa kita diskusikan untuk melakukan pelatihan tersebut lalu kita juga di sini ada bimbingan teknis bimbingan teknis ini biasanya kita mendampingi misalkan perusahaan UMKM bila ingin mendapatkan sertifikat halal kemudian kita juga melakukan jasa analisis produk halal kita sudah bekerjasama dengan stakeholder berkaitan dengan sistem jaminan halal yaitu dengan LP POM MUI dan juga dengan BPJPH ini adalah mitra yang telah bekerjasama dengan kami ini contohnya bimbingan teknis SJH perusahaan dan IKM kemudian ini adalah contoh kerjasama kami dengan kementerian penindustrian yaitu pelatihan penyelah halal untuk penyuluh IKM jadi kita melakukan pelatihan untuk penyuluh industri kecil menengah di seluruh Indonesia sehingga diharapkan nanti mereka menjadi penyelia halal bagi UMKM yang ada di daerahnya masing-masing kemudian juga kami disini melakukan pelatihan jurus melihal halal untuk seluruh RPH di Jakarta bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanakan Peminta Profesi DKI Jakarta oke ini adalah nomor kontak kami bisa bisa dihubungi kami ada webnya kemudian ada Instagram ada Facebook ada ada apa ada link linkedin kemudian bisa ditelepon bisa di email silahkan bila Bapak Ibu yang tertarik untuk atau ingin menanyakan bagaimana kita bekerjasama dan sebagainya silahkan kami sangat terbuka itu adalah salah satu misi kami untuk membangun jejaring yang bagus untuk mendukung sistem ekosistem halal di Indonesia itu mungkin terima kasih adalah profil kami di Halal Science Center jadi sebentar saya stop dulu disini oke untuk acara kedua kita akan mendengarkan apa lecture short lecture dari Ibu Mulyo Rini Ibu Dr. Mulyo Rini berkaitan dengan introduction halal dan sisti jaminan halal untuk mahasiswa atau misalkan nanti ingin bertanya langsung silahkan setelah apa setelah penjelasan dari Ibu Mulyo Rini atau kita ya mungkin kita buka term pertanyaan setelah itu nanti acara ketiga itu adalah kita mendengarkan share research dari Mbak Fitriyatul baik sepertinya sudah 43 orang 42 orang yang sudah hadir Ibu Mulyo Rini insya Allah Mangga silahkan dimulai saja mungkin Ibu Mangga terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ian Mohon izin saya share screen Bapak Ibu saya cari dulu di mana sebentar kebanyakan yang dibuka saya mati saya tutup bagian ini kelihatannya baik sudah terlihat Bapak Ibu sudah Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim jadi ini adalah pengantar tentang halal begitu ya dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa selain sebagai dosen di TN saya juga menjadi auditor dan itu dimulai dari tahun 1996 mungkin beberapa dari Bapak Bapak atau Mbak Mas 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 yang belum lahir ya dan waktu itu saya sudah jadi auditor itu sebabnya tadi disebut sebagai senior namun ternyata profesi kita sebagai dosen kemudian sebagai auditor itu adalah profesi yang never ending learning jadi profesi belajar yang tiada akhir demikian juga kehidupan ya memang filosofinya harus seperti itu dan pada hari ini insya Allah kita sama-sama belajar tentang pengetahuan halal baik nanti saya akan sampaikan dalam outline konsep halal haram kemudian disampaikan sedikit tentang apa titik kritis dari bahan kemudian regulasi halal di Indonesia lalu ke halal assurance system dan tantangan apa untuk kita sebagai katakanlah mahasiswa begitu ya mohon maaf saya belum slideshow ya saya akan buat slideshow nah baik baik jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ian bahwa apa namanya mempraktekkan ya hukum atau kewajiban halal itu adalah kewajiban bagi muslim dan ini bagian dari ajaran agama islam dimana referensinya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar nah namun pada beberapa hal saat ini ternyata untuk hal yang praktis dan teknis itu tidak serta-merta bisa langsung dijawab oleh Al-Quran dan Al-Hadis dan itu akan memerlukan katakanlah suatu kajian dan keputusan itu kalau di Indonesia dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dimana nanti yang utama adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis kemudian istimah ulama lalu kadangkala juga mengikuti hukum kias atau analog jadi menyamakan dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu jadi itu yang saya ikuti pada saat mengikuti rapat-rapat Komisi Fatwa karena banyak hal-hal kekinian yang memang harus dikaji dijawab dengan Fatwa nah dalam kaedah halal-haram itu ada beberapa terminologi penting yang pertama adalah halal halal itu adalah boleh dan sebaliknya itu adalah haram haram itu tidak boleh menurut syariah Islam dan di samping halal itu ada istilah yang disebut sebagai toyib toyib artinya aman kemudian tidak berbahaya bagi kesehatan dan lain sebagainya dan di Indonesia apa namanya apapun yang kita konsumsi itu harus memenuhi kaedah halal dan toyib atau kita sebut sebagai halalan toyiban nah oleh karena itu kalau kita merujuk kemarin pada saat katakanlah sebelum diputuskan status kehalalan vaksin COVID yang pertama dulu Sinovac maka komisi fatwa harus memastikan bahwa badan POM itu sudah mengeluarkan emergency use authorization EUA karena memang kondisinya darurat jadi aspek toyibnya itu dibuktikan bahwa mengeluarkan EUA itu berdasarkan kajian bahwa vaksin ini aman dan itu ditunggu dulu harus aman dulu baru kemudian keputusan halal di apa namanya dikeluarkan gitu jadi itu kronologi ya jadi halal dan toyib itu satu paket tidak boleh terpisah nah kemudian yang disebut najis najis itu adalah kalau asal dari pengertiannya itu adalah kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah gitu ya namun nanti apa hubungannya dengan proses sertifikasi halal itu akan dijelaskan kemudian nah Bapak Ibu mungkin kebanyakan yang hadir disini adalah muslim ya jadi ini adalah bahan-bahan yang disebutkan haram di dalam Al-Quran yaitu Al-Baqarah yang pertama yang pertama adalah babi kemudian bangkai lalu darah lalu hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah dan yang lain adalah homer atau minuman beralkohol seperti itu nah memang kelihatannya sedikit namun nanti ternyata ini perlu diperjelas di dalam proses sertifikasi karena bahan-bahan ini nanti bisa apa namanya bentuknya itu tidak persis sama seperti yang kita lihat saat ini ya sudah bisa menjadi turunan-turunan bahan yang harus diperhatikan kalau itu digunakan di dalam produk sehari-hari seperti itu nah kemudian menurut hadis itu juga ada hewan binatang buas ya karnifora kemudian hewan dengan kuku dan taring yang tajam lalu hewan yang hidup di dua alam atau amfibi seperti itu nah ada pengecualian semua hewan dari laut adalah halal meskipun tidak disembeli gitu nah untuk yang diharamkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga menyampaikan bahwa bagian dari tubuh manusia itu juga tidak boleh dimanfaatkan untuk produk yang disertifikasi halal karena kita harus menghormati manusia jadi itu alasannya baik nah kemudian saya akan masuk ke Najis ya yang tadi pengertian awalnya itu adalah suatu kotoran yang bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah nah sebelum kita nanti menyampaikan apa hubungannya dengan proses sertifikasi saya akan menyampaikan ada tiga tipe dari Najis yang pertama itu adalah Najis berat kemudian Najis sedang dan Najis ringan nah untuk Najis berat itu adalah Najis yang berasal dari babi dan turunannya serta jilatan anjing nah bagaimana cara mencucinya ada cara mencucinya yaitu dicuci tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan pembersih yang mempunyai daya bersih sama dengan tanah yaitu bisa menghilangkan warna kemudian aroma lalu bau dari Najis seperti itu nah mungkin ini juga bisa menjadi ramah suatu riset bagaimana menemukan suatu cleaning agent yang sama seperti tanah dalam pembersihan Najis berat seperti itu nah kemudian tipe kedua adalah medium Najis medium Najis ini berasal dari urin kemudian fesis lalu bangkai bangkai ini artinya bisa saja hewan spesies halal misalnya sapi kemudian ayam dan hewan-hewan jenis halal lainnya namun tidak jelas penyembelihannya itu juga bisa tergolong sebagai bangkai kemudian homer dan darah seperti itu nah cara mencuci Najis sedang itu adalah dicuci sampai hilang bau rasa dari kemudian warna dari Najis tersebut seperti itu nah yang terakhir adalah Najis ringan ini dari urin dari bayi laki-laki yang baru hanya minum asli seperti itu dan cara mencucinya adalah cukup dibilas dibasuk diperciki dengan apa namanya air atau diusap dengan kain basah seperti itu nah beberapa relevan dengan industri namun beberapa mungkin tidak relevan nah apa hubungan antara Najis dengan proses sertifikasi halal kenapa kita juga harus memperhatikan tentang Najis yang pertama suatu benda yang sudah terekspos atau bersentuhan dengan Najis itu akan disebut sebagai mutanajis jadi tersentuh dengan Najis nah setiap Najis dan mutanajis bahan Najis dan mutanajis itu haram untuk digunakan baik secara internal maupun eksternal artinya kalau suatu produk itu disertifikasi halal maka tidak boleh terkena Najis seperti itu kemudian tidak hanya produk tadi ya atau bahan gitu namun fasilitas ya yang telah terkontaminasi dengan Najis itu tidak boleh digunakan untuk proses produksi halal dia harus dibersihkan dulu karena nanti kalau Najisnya masih ada dia akan memberikan atau membuat mutanajis ya pada bahan atau produk yang sedang diproses seperti itu nah itu sebabnya cleaning atau pencucian itu juga menjadi salah satu hal penting di dalam apa namanya industri ya yang melakukan proses sertifikasi dan ini juga bisa menjadi suatu ranah riset ya dan kemudian mutanajis bahan yang mutanajis atau fasilitas yang mutanajis itu bisa dicuci sesuai dengan apa namanya persyaratan pencucian ya seperti itu nah baik kemudian kita lanjut dengan pengertian produk halal ya nah apa itu produk halal produk halal adalah produk yang diproduksi menggunakan bahan yang halal jadi bahannya itu harus halal kemudian fasilitasnya juga tidak terkontaminasi dengan bahan haram dan nazis sehingga produknya itu memang apa namanya suci ya jadi tidak tidak tersentuh oleh nazis ya sudah bahannya halal kemudian fasilitasnya juga tidak ada nazisnya maka akan apa menghasilkan produk halal nah namun kemudian kalau kita lihat sebenarnya tadi dari hub apa namanya Al-Quran kita mendapatkan informasi ya yang haram itu sudah disebutkan secara jelas di Al-Quran ada beberapa bahan ya kemudian yang halal itu juga sebenarnya sudah jelas kalau kita lihat yang halal itu misalnya tanaman ya kemudian hewan dari laut tadi disampaikan kemudian bahan-bahan tambang ya lalu senyawa kimia murni ya yang dari proses kimiawi jadi yang halal yang haram itu jelas yang halal juga jelas nah namun saat ini ternyata kita banyak ketemu dengan produk syubhat karena di tengah-tengah tadi yang di tengah antara yang halal dan haram itu adalah syubhat nah kenapa syubhat karena produk tersebut itu tidak apa namanya sudah berubah dari aslinya sudah melalui proses ya atau tersusun dari bahan yang sangat kompleks ya itu sebabnya kemudian perlu diperjelas dengan suatu proses sertifikasi nah kalau kita lihat disini saja Bapak Ibu pisang itu halal ya namun kalau sudah menjadi pisang keju dengan coklat begitu ya jadi syubhat karena kita tidak tahu minyak gorengnya kemudian tepung terigunya karena di Indonesia terigu itu harus di fortifikasi vitamin itu menurut badam SNI ya jadi standar dari SNI untuk di Indonesia maka terigu itu harus di fortifikasi vitamin nah kemudian mungkin dia pakai vanilin ya vanilin itu ternyata bisa dibuat dengan bersumber dari tiga cara yang pertama sintetik kimia kemudian bisa dari biji vanila atau ternyata dari biosintetik vanilin nah kita kalau tidak disertifikasi kita mungkin tidak akan tahu itu dari mana seperti itu dan kemudian bahan lainnya adalah keju kita tahu bahwa keju itu adalah susu yang digumpalkan dengan katakanlah enzim penggumpal ke penggumpal enzimnya bisa dari hewan atau dari enzim mikrobial kemudian pada pembuatan keju juga seringkali ditambah dengan kultur mikroba untuk mempercepat proses koagulasi dan pisang keju ini juga pakai coklat pasta jadi kita juga ini isinya apa apakah coklat saja kenapa dia bisa sampai menjadi seperti itu mungkin ada emulsifiernya yang ditambahkan dan lain sebagainya seperti itu sehingga kemudian itu akan menjadi subhat pisang uli yang jelas tadinya ternyata setelah diproses menjadi subhat nah Bapak Ibu ini ada hasil riset sebenarnya yaitu karakterisasi dari enzim streptomyces yang bisa mengkonversi asam perulat menjadi vanilin dan apakah ini hanya ada di jurnal ternyata tidak ini sudah secara komersil diproduksi oleh industri kebetulan saya pernah ke industri yang membuat vanilin biosintetik jadi dia memanfaatkan asam perulat lalu mikrobanya adalah streptomyces kemudian harus ditumbuhkan di dalam media yang macam-macam sampai mengeluarkan suatu enzim sehingga bisa mengikuti pathway ini akhirnya membentuk vanilin dan dia tidak harus menunggu tanaman vanila planifolia yang mungkin perlu lama ditumbuhkan dan lain sebagainya dengan proses biokonversi dalam waktu 7 hari dia bisa mendapatkan vanilin biosintetik yang begitu banyak itu kemudian menjadi dan dia bisa mengklaim itu sebagai natural vanilin kalau vanilin yang dibuat dari katakanlah konversi dari eugenol dan sebagainya begitu atau senyawa etil guayakol senyawa kimiawi dia tidak bisa mengklaim sebagai natural yang bisa diklaim sebagai natural hanya yang dari vanilabin dan juga dari biokonversi dan ini sudah diproduksi secara komersil nah ini menambah kesubhatan banyak bahan masa kini seperti itu nah kalau kita lihat ini kami ambil dari LWPOMMUI dari diagram babi ini sangat terkenal diagram ini dipakai oleh banyak pihak sangat informatif hampir semua bagian babi itu dimanfaatkan oleh orang dan pada akhirnya akan masuk ke produk yang kita gunakan sehari-hari dan kita tidak sadar bahwa ternyata di dalam produk yang kita konsumsi mungkin ada bahan yang berasal dari babi atau porcine derived material karena sudah tidak berbentuk babi lagi tidak dalam bentuk daging tidak dalam bentuk lemak tidak dalam bentuk kulit babi namun sudah menjadi komponen lain jadi ini menjadi gambaran bahwa proses sertifikasi halal itu kemudian menjadi penting karena tadi yang tidak jelas atau meragukan itu kemudian diperjelas baik Bapak Ibu kita masuk ke apa titik kritis bahan nah kalau kita lihat pada proses di industri bahan itu bisa dibagi menjadi bahan baku bahan tambahan dan bahan penolong nah saat ini juga ada bahan yang punya peluang kontak dengan bahan dan produk yaitu kemasan primer kemudian agris sanitizer kemudian media validasi cleaning jadi setelah alat itu dibersihkan kemudian orang memastikan bahwa cara pembersihannya itu cukup seperti misalnya kalau kami pergi audit ke pabrik vaksin gitu pada alat filling ke file itu seringkali mereka melakukan validasi dengan mengalirkan media di filling mesinnya media mikrobial artinya ketika media mikrobial itu dialirkan setelah alatnya dicuci kemudian hasil media yang dialirkan itu diinkubasi kalau nanti terjadi turbi dimetri maksudnya keteruhan artinya nggak bersih nyetiknya jadi harus dilihat kembali artinya alat filling tadi kalau misalnya medianya itu mengandung pepton yang dulunya menggunakan bahan penghidrolisis dari enzim babi itu kan berarti alatnya sudah terkontaminasi sehingga media validasi ini juga menjadi persoalan yang dilihat di dalam proses sertifikasi halal yang kontak dengan fasilitas yang nanti bisa memberikan pengaruh pada bahan atau produk terkait dengan bahan maka di dalam persyaratan sertifikasi bahan itu harus memenuhi kriteria dari mana di asalnya artinya kriteria kehalalan tergantung dari asal usulnya jadi tidak boleh dari babi tidak boleh dari bangke dan seterusnya dan seterusnya seperti itu kemudian terkait dengan sistem itu harus dibuktikan bahwa memiliki dokumen bahan yang cukup nah disini memang kita yang berada di universitas adik-adik semua mahasiswa atau teman-teman peneliti pengetahuan bahan itu penting sekali karena ketika kita membaca dokumen bagaimana kita bisa mengkritisi bahwa bahan ini kritis harus dicari informasi lebih lanjut maka memerlukan material knowledge karena kita harus membaca bahwa dokumen yang menjelaskan bahan yang dipakai itu cukup atau tidak cukup kita harus kejar lagi atau tidak seperti itu dan kemudian terkait dengan sistem juga perusahaan harus punya sistem untuk meyakinkan bahwa dokumen bahan yang dipakai itu selalu valid seperti itu selalu update kalau saya lihat dari bahan saja kita sudah bisa membayangkan bahwa teman-teman pasca teman-teman mahasiswa akan punya banyak research di sini misalnya kita bisa melakukan research tentang halal material decision support system jadi bagaimana menseleksi bahan sehingga dia itu bisa comply halal itu bisa dibuatkan sistemnya seperti itu kemudian mengeksplorasi bahan halal untuk menjadi alternatif dari bahan haram seperti itu kemudian membuat suatu database karena kebayang nanti kalau semua produk harus disertifikasi maka database kita harus kuat sehingga kita bisa bekerja secara efisien dan juga ada beberapa hal yang harus diautentifikasi seperti tadi kalau kita menggunakan daging betulkah tidak ada cemaran pada daging tadi atau hal-hal lain misalnya hal terkait fikih misalnya saat ini kalau kosmetik itu diklaim waterproof bagaimana kalau dia dipakai pada bagian tubuh yang harus terkena wudhu maka kita harus pastikan itu bahwa dia bisa tembus air hal-hal seperti itu itu bisa menjadi ranah bagaimana kita kita mengembangkan suatu sistem uji yang memastikan bahwa produk itu juga memenuhi persyaratan dari sisi kaedah nah adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati pada prinsipnya bahan yang dipakai untuk sertifikasi halal itu bisa bersumber dari tanaman kemudian hewan lalu sintetik lalu mikrobial dan juga manusia ternyata manusia juga dipakai sumber nah tanaman itu sebenarnya pada dasarnya halal namun kalau dia diproses kemudian ditambah dengan editif yang kritis maka dia menjadi kritis dan itulah titik kritisnya dan ini beberapa contoh seperti tepung terigu gandumnya halal namun karena dia harus ditambah vitamin sebagai bahan fortifikan maka kita harus tahu sumber vitaminnya belum lagi kalau vitaminnya itu tidak stabil harus di coating dengan unstable seperti gelatin misalnya seperti itu makanya itu akan jadi masalah lain seperti itu nah kemudian hewan jadi yang menjadi kritis disini adalah apa tipe hewannya dan bagaimana penyebelihannya kalau dia harus disembeli misalnya dari hewan ternak atau dari unggas seperti itu kemudian bahan penolongnya dan juga tambahan dan ini ada beberapa contoh tentang hewan-hewan atau bahan dari hewan yang harus diperhatikan disini termasuk katakanlah kokinel ekstrak kokinel ekstrak ini sebenarnya adalah coloring agent jadi pewarna yang diambil dari satu serangga kecil seperti itu dan ini sudah ada fatwanya bahwa serangga itu bukan termasuk hewan yang menjijikan hidupnya di tempat yang bersih dan kemudian senyawa yang diambil itu tidak berasal dari perut tidak berasal dari pencernaan asam karminat tidak dari pencernaan serangga selama dalam prosesnya misalnya dalam memperolehnya tidak ada bahan penolong atau editif yang tidak halal maka kokinel ekstrak ini bisa halal kalau dia misalnya diproses kemudian ditambah dengan gelatin tentu saja gelatinnya harus diperjelas statusnya jadi seperti itu nah kemudian bahan sintetik atau sintetik kimia itu biasanya tergantung dari bahan awalnya jadi misalnya kalau dia betul-betul sintetik kimia misalnya NACL itu dari mineral kalau kita dari mineral tapi kalau misalnya dia diproses dari reaksi kimiawi misalnya asam ditambah basah jadi garam tidak apa-apa namun kalau kemudian contoh sintetik ini adalah aspartam pemanis buatan ternyata dia tersusun dari dua asam amino yaitu asam aspartat dan benilalanin berarti dua bahan itu menjadi sumber kekritisan dari aspartam kemudian sumber lain adalah mikrobial di dalam bahan atau produk mikrobial maka kita harus memperhatikan apa mikrobanya apakah dia genetically modified organisms karena gennya tidak boleh dari bahan karam dan babi atau dia murni kalau murni tidak apa-apa kemudian nanti ada cryoprotectant agent karena biasanya disimpan dalam tentu apa namanya dilindungi terutama kalau dalam tentu kemudian media media itu mulai dari bagaimana refreshment penyegaran sampai ke memproduksi produk mikrobial tadi nah itu cukup detail dan akan berbeda-beda tingkatan kritisnya pada umumnya di awal-awal kritis karena untuk memperbanyak sel dan kita harus memperhatikan aspek kritisnya karena disinilah juga peluang kritis misalnya penggunaan pepton di awal proses kemudian processing aids seperti antifum lalu apabila sudah jadi produk misalnya ditambah aditif seperti yoghurt itu produk mikrobial namun kemudian kalau ditambah flavor itu termasuk bahan kompleks sehingga kemudian yoghurt menjadi sangat kritis seperti itu nah kemudian komponen dari manusia itu tidak boleh digunakan menurut patwa dari Mui kalau ditanya memang ada yang pakai itu ada jadi dulu pernah ada digunakan salah satu asam amino yaitu sistein berasal dari rambut manusia kemudian pemanfaatan urin untuk obat kemudian human serum albumin juga untuk obat kemudian berapa hormon itu juga tidak boleh baik baik nah kemudian bagaimana kita nanti menyikapi mungkin adik-adik kalau penelitian tentang apa teknik keputusan pemilihan bahan saya lihat ada beberapa mahasiswa yang membuat suatu decision support system untuk membantu industri di dalam memilih suatu bahan saya pernah melihat seperti itu maka kita harus memahami dimana kritisnya bahan dan bukti kalau dia apa namanya jelas statusnya itu dari dokumen pendukungnya sehingga itu menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan jadi dalam nanti membuat diagram membuat apa sistem keputusan itu harus memperhatikan ini semua dan kita sudah coba memetakan sebagai praktisi di proses sertifikasi teman-teman di LVPOM sudah mencoba memetakan ada tiga tipe sehingga nanti pada saat membuat decision support system juga mungkin mudah kalau non-critical itu tidak perlu supporting dokumen mungkin dalam loopnya itu sudah langsung bisa disetujui contohnya adalah tanaman segar bahan mineral dan lain sebagainya itu ada di positive list positive list sudah dibuat ada sekitar lebih dari sekitar mungkin 4 ribuan bahan lebih kemudian golongan ketiga adalah critical dan harus punya sertifikat halal maka dalam decision support system itu tinggal yang ini harus tidak boleh diganti yang lain karena hanya itu yang bisa menjawab boleh dipakai kalau ada sertifikat halalnya ini contohnya misalnya bahan-bahan dari sembelian dan lain sebagainya disini ada flavor fragrance kemudian whey dan lactose nanti ini kita jadikan diskusi kenapa itu harus ada disitu kemudian yang di luar itu berarti critical tetapi tidak harus ada sertifikat halal nah ini saya membayangkan kompleks sekali kalau kita mau buat DSS karena variasinya itu banyak sekali tergantung dari bahannya jadi kalau kita mau penelitian mungkin harus kita batasi lingkupnya karena disitu intinya bahwa bahan itu kritis tapi tidak harus punya sertifikat halal namun semua informasi bagaimana cara bahan itu dibuat itu harus jelas dan sumber bahan kritisnya juga harus jelas dari dokumen bahan nah itu itu berarti memang akan sangat banyak variasi tergantung dari tipe bahannya baik nah sedikit tentang regulasi halal di Indonesia bapak ibu adik-adik semua sudah tahu bahwa di tahun 2014 ada undang-undang jaminan produk halal dimana halal itu akan wajib kecuali untuk yang haram dan kemudian yang disebut produk itu adalah apa namanya bahan atau jasa yang terkait dengan pangan obat kosmetik minuman bahan kimia senyawa biologis GMO termasuk consumer good jadi nanti akan banyak sekali namun ini nanti diturunkan dalam bentuk KMA apa saja yang wajib bersetri halal itu akan dituliskan seperti itu nah kemudian mungkin yang ini tidak perlu saya sampaikan karena ini sudah lewat nah kemudian kalau kita lihat bahwa cara Indonesia memutuskan suatu produk itu halal itu ada kombinasi dari dua hal pertama adalah aspek teknis ini yang yang menjelaskan itu adalah auditor dimana auditor akan menjelaskan apa aspek teknis teknologis tentang produk tadi apa bahan yang dipakai bagaimana cara proses produksinya dan sistem yang mengawal atau menjamin kehalalan itu yang pertama itu dilakukan oleh auditor dan setelah auditor melakukan suatu proses kajian fakta tersebut kemudian disampaikan kepada komisi di bawah MUI namanya komisi fatwa yang akan memberikan aspek syariah jadi dia akan memberikan apa namanya status apakah produk itu halal atau haram setelah mendengarkan informasi dari auditor tentang aspek sains dan teknologi serta proses produksi dan sistem seperti itu jadi mungkin kita nanti akan berperan di teknikal aspek ya teman-teman semua disini nah baik nah saat ini proses sertifikasi itu koordinasi penyelenggaraannya dilakukan oleh badan pemerintah yang namanya badan penyelenggara jaminan produk halal ya ini untuk proses registrasi namun kemudian nanti ada LPH lembaga pemeriksa halal yang akan melakukan proses kajian kepada pelaku usaha seperti itu nah kemudian kajian dari lembaga pemeriksa halal akan disampaikan kepada komisi fatwa MUI untuk diputuskan status halalnya dan kemudian produk itu akan diberikan sertifikat oleh BPJPH berdasarkan keputusan halal oleh komisi fatwa tadi jadi seperti itu loopnya ya ini untuk pengetahuan baik nah kemudian di Indonesia sendiri ini cukup lama sudah kita set up ya pentingnya sistem jaminan halal sebagai bagian dari proses sertifikasi bahkan kita minta itu menjadi prasyarat proses sertifikasi halal nah kenapa itu dilakukan ya karena apa namanya expired date dari sertifikat halal itu terbatas saat ini mungkin nanti ke depan akan 4 tahun ya ini dalam proses menuju 4 tahun dulunya 2 tahun dan nanti akan mengikuti undang-undang menjadi 4 tahun nah pada masa berlaku 4 tahun tadi banyak peluang berubah yang terjadi di laku usaha misalnya mereka merubah bahan itu sangat mungkin ya mengembangkan produk merubah orang-orang yang bekerja di situ prosesnya berubah atau sistemnya berubah jadi bagaimana jaminan bahwa perubahan-perubahan tadi itu tidak menyebabkan perubahan status halal jadi misalnya tadinya menggunakan katakanlah ada obat gitu ya menggunakan kapsul dari PTA sudah berserikat halal namun karena alasan tertentu kemudian diganti ke PTB nah apakah perubahan dari PTA ke PTB itu tidak mempengaruhi status halal atau bagaimana ya nah maka karena memang itu sangat lazim terjadi di industri ya maka kalau dia mengimplementasikan sistem jaminan halal setiap dia berubah bahan berubah sistem berubah macam-macam tadi dia akan merujuk pada prosedur-prosedur yang ada di sistem jaminan halal jadi kalau dia berubah bahan ya dia memilih bahan baru yang juga halal atau bahkan minta persetujuan dulu sebelum itu dipakai gitu itu sebabnya sistem jaminan halal itu penting nah saat ini di Indonesia kita menggunakan sistem jaminan halal namanya halal assurance system 23.000 ada 11 kriteria dan minggu lalu awal minggu lalu kalau tidak salah hati selasa saya membaca suatu apa berita ya berita bahwa karena memang habis ada konsignasi antara BPCPH dengan apa teman-teman yang dulunya menyusun ini ya maka halal assurance sistem 23.000 itu nanti akan diadaptasi untuk menjadi sistem jaminan halal Indonesia gitu jadi ini adalah beritanya seperti itu dan ada 11 kriteria di sistem jaminan halal intinya kalau kita lihat struktur dari kriteria struktur dari kriteria 1, 2, 3 itu adalah seperti pre jadi pelaku usaha harus punya komitmen halal dulu halal policy pelaku usaha punya tim yang mengkoordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal pelaku usaha memiliki suatu mekanisme untuk membuat orang tahu tentang halal ada mekanisme training dan edukasi itu yang pertama kalau dari struktur nah setelah itu yang dikawal apa kriteria utamanya itu adalah bahan produk dan fasilitas karena bahannya itu harus memenuhi persyaratan halal produk juga sama nama sensory profile dan lain sebagainya harus oke fasilitasnya juga memenuhi bebas dari kontaminasi haram dan najis seperti itu nah kemudian struktur berikutnya itu adalah prosedur disini ada prosedur tertulis aktivitas kritis aktivitas kritis itu adalah aktivitas yang bisa mempengaruhi status kehalalan produk jadi mulai dari memilih bahan sampai produk jadi bahkan kalau di restoran sampai dia tersaji gitu ya jadi itu kemudian traceability traceability itu adalah pembuktian bahwa produk halal itu selalu bisa dipastikan berasal dari bahan halal dan fasilitas yang memang memenuhi persyaratan dan juga ada prosedur kalau tiba-tiba terjadi ketidakhalalan yang yang tidak diinginkan gitu ya terjadinya itu belakangan karena misalnya supplier salah kirim barang dan ketahuannya belakangan maka juga harus ada prosedur untuk menghandle hal tersebut karena hal ini juga bisa saja terjadi seperti itu jadi 7, 8, 9 itu adalah kriteria prosedur dan 10, 11 itu adalah kriteria evaluasi jadi dalam sistem itu harus ada suatu mekanisme untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dengan melakukan internal audit dan juga dikaji ulang oleh manajemen seperti itu baik jadi apa tantangan buat kita sebagai mahasiswa atau teman-teman peneliti di lembaga peneliti lain maka yang masih terbuka luas banyak sekali mungkin ini juga sedikit dari yang terfikir oleh saya mungkin kita bisa menyediakan database mengkonstruksi database membuat sistem sebagai halal decision support system kemudian mencari halal material nah kemudian nomor 3 ini dream saya Bapak Ibu dream saya itu adalah mulai sekarang harusnya orang kalau bikin obat resep obat itu halal sudah harus di consider karena kalau sudah jadi obat mau ganti bahan itu lama terutama vaksin jadi vaksin merah putih seharusnya sejak sekarang bahannya itu harus sudah halal para peneliti itu harusnya kontak kami kok kami ya maksudnya kontak LP POM gitu ya untuk kemudian menanyakan ini kira-kira boleh gak nanti tau-tau di belakang bahannya tidak halal dan kemudian gak jadi halal jadi rame seperti itu nah ini tantangan kita sehingga kita harus menyuarakan hal itu gitu ya dan kemudian Bapak Ibu adik-adik juga bisa melakukan pengembangan tools-tools untuk proses autentifikasi karena ini juga menjadi challenge kami pun mengembangkan bukan kami pun ya di LP POM setahu saya teman-teman mengembangkan bagaimana menguji water permeability test itu aja sudah suatu hal yang luar biasa membuat kulit buatan dan lain sebagainya gitu-gitu itu tuh sudah suatu hal yang challenging gitu ya dan itu menjadi ranah riset kita baik demikian apa yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada Pak Ian terima kasih Ibu Uning silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin dari mahasiswa yang ada kaitannya dengan risetnya atau Bapak Ibu yang yang hadir silahkan ada yang ingin ditanyakan disini juga sudah ada Prop Iwan Prop Kaswar Samsu Kapus HSC sudah hadir juga disini terima kasih Pak Kaswar masih mute Pak masih mute jadi Bapak bicara sendiri itu makasih Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Pak makasih Bu Uning sama-sama Pak Iwan sebenarnya ada juga Ibu Dr. Hetti ini pembimbingnya advisor-nya dari Mbak Fitri selamat datang Ibu Dr. Hetti iya Pak selamat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya pun baru selesai vaksinasi di GWW yang terakhir ya Bu yang terakhir dosis pertama dosis pertama hebat baik ada yang lain oh ya ini ada yang ingin ditanyakan mungkin silahkan saya sih tergelitik begini Ibu Ibu Uning jadi tadi kan memang apa namanya itu kita setelah disertifikasi kemudian apa untuk mencegah adanya perubahan status halal itu perusahaan diharuskan untuk mengimplementasikan khas itu selama sertifikasi itu berjalan betul ya Bu ya nah cuma permasalahannya itu siapa yang selama ini atau ke depan kira-kira Bu Uning apa ada semacam unit atau apa mekanisme pengawasan gitu kan kita kan kalau di memang apa namanya di dalam sistem kan kita harus paham bahwa ada kemungkinan perusahaan yang yang tidak compliance jadi bisa juga ada semacam fraud atau apa pemalsuan dokumen di halal itu kan sebenarnya dalam suatu sistem bisa terjadi jadi mereka bisa memanipulasi halal sistemnya tetapi selama ini apakah ada mekanisme pengawasan yang selama sertifikasi itu berjalan perusahaan itu atau setiap unit misalkan yang memang sangat kritikal itu kira-kira bagaimana dalam hal ini sistem asuran sistem menjamin itu terima kasih baik terima kasih Pak Ian pertanyaannya bagus sekali jadi ini nanti juga mungkin bisa dipikirkan oleh adik-adik dari prakteknya itu memang ada beberapa yang kita minta sebagai monitoring post audit kita bilang seperti itu yang pertama mereka kan harus melakukan internal audit nah hasil dari internal audit yang dipersyaratkan setiap 6 bulan jadi 2 kali dalam setahun itu harus dilaporkan kepada katakanlah dalam hal ini LP POM MUI seperti itu jadi ada mekanisme itu dan itu sudah juga dilaporkan melalui sistem sehingga kemudian langsung juga ter-record kemudian terpantau itu yang pertama kemudian yang kedua kita ada mekanisme surveillance yang dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu terutama kalau produk itu tergolong very high risk jadi pada produk yang very high risk itu kita lakukan surveillance surveillance-nya memang di apa namanya di dirancang dirancang karena memang tidak bisa kalau itu tidak dilakukan dengan suatu rancangan jadi misalnya selama masa berlaku misalnya dulu adalah sertifikat talannya berlaku 2 tahun paling tidak di tengah waktu ada surveillance kemudian beberapa hal kalau ada hal yang terjadi di masyarakat atau tidak kadangkala kami juga melakukan survei pasar artinya terutama untuk produk-produk yang sangat kritis seperti daging dan lain sebagainya mengambil dari pasar kemudian menguji seperti itu ya hanya untuk memastikan ya seperti itu namun memang apabila misalnya terjadi penyimpangan kita akan panggil pelaku usahanya untuk kita sampaikan secara langsung artinya kita akan kaji dulu sebelum disampaikan ke masyarakat luas karena ini akan sangat sensitif kalau langsung dibuka jadi itu mekanisme yang dilakukan sebagai post monitoring audit sebagai bentuk pengawasan terhadap proses aplikasi nah kemudian terkait dengan dokumen sebenarnya memang nanti pada saat pelatihan auditor itu sangat penting sekali untuk kita sampaikan teknik audit termasuk teknik mendapatkan mendapatkan ciri-ciri dokumen yang memang bisa dipercaya seperti itu yang valid yang bisa dipercaya nah kalau secara apa namanya fisiknya begitu ya kita punya syarat bahwa dokumen itu dikeluarkan oleh produsen yang menyatakan suatu hal jadi itu itu yang pertama kemudian nanti pada saat kita mengkaji pada ciri dokumen bahwa dia valid itu secure kemudian apa terkini ya jadi ada empat permanen ya kemudian kalau ada suatu hal yang keliru itu pasti nanti ada kayak otorisasi gitu itu yang membuat kita bisa melihat ciri dokumen itu valid atau tidak dan itu harus dimiliki nanti oleh seorang auditor halal dia harus mampu mengkaji validitas yang disebut dokumen valid itu seperti apa itu kita dilatih ada empat ciri dokumen yang valid tadi secure manen ini sangat menarik mungkin ada beberapa ini masiswa HSC yang dari Ilkom yang sedang melakukan apa riset apa aplikasi blockchain ya teknologi atau sertifikasi jadi apa untuk ketertelusuran karena sampai saat ini mungkin 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 nanti bisa menambahkan kali siapa yang disini siapa Pak Adi atau apa jadi itu kalau dokumen bisa sekarang kan uang saja bisa dipasukkan ya kan apalagi dokumen gitu mungkin dan sebenarnya makanya dengan kalau kita nanti ke depan bisa mempunyai suatu sistem seperti aplikasi blockchain ini ini mungkin akan sangat menarik mungkin nanti harus Pak Prof Kasuar mungkin kita harus undang nih untuk apa short lecture atau Prof Yanda ya Pak Pak Kasuar berkaitan dengan nanti ke depannya gitu ya ya saya kira kalau blockchain itu kan kepakarannya Pak Yandra itu Pak Yandra nanti kita undang untuk bicara kalau boleh nambahkan tadi Bu Uning tadi betul sekali Bu Uning yang saya sampaikan jadi ada mekanisme internal ada mekanisme eksternal nah mekanisme internal untuk menjamin tadi adalah bentuknya internal audit namanya yang wajib laksanakan 6 bulan sekali itu itu internal audit untuk menjamin ya menjamin tadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yan tadi kemudian yang kedualah eksternal dalam bentuk apa yang disebut dengan inspeksimen dadak namanya sidak jadi sidak itu biasanya tadi Bu Uning sudah sampaikan kalau seandainya memang bahan itu kritis maka itu akan ada sidak waktu-waktu ya atau ada laporan masyarakat itu juga menjadi sidak atau ini kalau SDH-nya dapat nilai A ya maka itu ada sidak juga untuk menjamin bahwasannya sinyal itu diimplementasikan sepanjang waktu itu itu saya kira apa yang sepulang tadi makasih baik terima kasih ada yang lain yang ingin bertanya silahkan oke ini biasa pertemuan pertama ini rektur pertama seperti ini oh ya sebentar ada yang bertanya ini dari Mbak Nisa atau Ibu Nisa dari bidang sosial sains riset kajian apa yang sekiranya perlu dan dapat dilakukan terkait halal di Indonesia mungkin Ibu 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 Mulyur ini atau bisa ini silahkan menarik 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 juga ya Mbak Nisa memang jadi sebenarnya challenge di Indonesia itu adalah persepsi tentang halal bagi kebanyakan orang itu asal tidak mengandung babi seperti itu artinya ini ada ada satu hal sosial gitu ya yang sudah begitu melekat gitu ya di masyarakat sehingga kemudian mungkin nanti kita harus membuat satu mekanisme-mekanisme gitu ya yang kemudian bisa mengubah paradigma tadi gitu ya bahwa saat ini kita bisa banyak ketemu produk-produk yang sudah diproses dan bahannya itu tidak kita ketahui dengan pasti ya karena sudah menjelma dari bahan aslinya berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan pengertian orang dari zaman dulu itu yang penting tidak mengandung babi gitu aja sudah nah itu saya rasa itu adalah hal-hal sosial yang juga terjadi di masyarakat dan kemudian demikian ada babinya itu juga jadi sangat sensitif gitu walaupun misalnya katakanlah kemarin dalam kasus vaksin AstraZeneca diketahui ada bahan yang undang babi kemudian ada kelompok sosial yang kemudian berbeda pandangan ya itu kan juga terstigma dari pengertian mereka ya nah itu hal-hal yang mungkin bisa menjadi ranah riset ya bagi teman-teman semua itu kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya seperti orang tuh kalau sudah begitu kayak gak mau membuka mata ya seperti kacamata kuda aja gitu nah itu adalah challenge kita sebenarnya ada masalah sosial yang terjadi di masyarakat kita tentang persepsi halal persepsi halal persepsi bahwa kalau tidak ada babi maka oke saja tapi demikian ada babi itu juga akan menjadi persoalan besar jadi itu padahal kan sebenarnya tadi ya tidak hanya babi yang menyebabkan tidak halal gitu itu juga jadi persoalan nah itu ada di masyarakat sosial kita saya rasa itu menjadi challenge kita buat teman-teman di sosial untuk bisa membuat suatu kajian ya dan kemudian kira-kira mencari solusinya seperti apa baik mungkin juga disini sebetulnya kita di HSC ini memang masih baru ini yang apa yang berkaitan dengan human neural dengan social science tapi ini sangat penting sekali malah ini adalah mungkin lebih penting dari sainsnya karena langsung kita melakukan riset terhadap masyarakatnya mungkin juga salah satu misalkan strategi strategi untuk bagaimana melakukan komunikasi penyuluhan terhadap masyarakat itu sangat penting juga kemudian bagaimana ini juga kalau dari dari segi ekonomi itu sangat sangat banyak sekali yang bisa dikaji misalkan bagaimana impact industri halal dan keseluruhan keseluruhan aspek-aspek sosialnya itu mungkin sangat besar sekali oleh karena itu mungkin bila ada mahasiswa IPB yang dari bagian sosial human neural mungkin diajak saja apa pembimbingnya untuk topiknya dimasuk ke ranah halal itu sangat penting sekali bahkan makanya disini kami awal-awalnya HSC itu komposisinya itu adalah kimia teknologi pangan teknologi industri pertanian jadi masih di era teknis sedangkan ke polisi 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 manajemen sistem itu memang harus banyak dibantu oleh bagian sosial sains dan human neural nah ini sangat penting sekali silahkan mungkin nanti didiskusikan dengan dengan pembimbingnya malah mungkin nanti diajak pembimbingnya untuk bergabung di HSC supaya menjadi peneliti HSC juga begitu kira-kira ada yang lain silahkan bila sebentar disini ada selamat sore ibu terima kasih untuk informasi berbapak ini dari Melati dari Bania atau Bunia saya ingin bertanya untuk produk sembelih di pasar tradisional apakah sudah ada mekanisme dan jaminan konsumen disini ada 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 tokohnya disini Pak Tikno Pak Tikno mungkin bisa menjawab Pak Tikno Pak Tikno apakah jauh lebih keren jawabnya silahkan Pak Tikno Pak Tikno ini adalah peneliti kamu juga khusus di bagian Juleha Juru Sembuli Halal dan RPH silahkan Pak Tikno Puntani terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya lagi di jalan ini jadi ini agak ribut jadi kalau di pasar tradisional ya tadi belum ada sama sekali mekanisme untuk menjamin atau menggaransi ataupun bahkan pengawasan terhadap produk-produk jaging itu belum ada jadi memang ini PR kita bersama tadi ada apa namanya pertanyaan mengenai sosial justru disitulah kemudian peran sosial humaniora itu sangat penting bagaimana meneliti keputusan seseorang untuk membeli produk jaging baik itu di pasar tradisional maupun di swalayan apakah sekedar oh iya ini swalayannya Jayen Jogja Scarborough apa segala macam mereka apakah dipastikan orang tahu tidak yang penting dagingnya lagi promo lagi Rp89.000 atau Rp99.000 kemudian beli tanpa peduli dengan sertifikasi halalnya atau bagaimana itu belum lah menjadi kajian apalagi di pasar begitu ya terkait dengan perilaku membeli ayam misalnya yang mereka bahkan mungkin nggak nanya mereka tahunya ayam ya pasti halal tidak tanya RPH-nya di mana siapa yang motong dan seterusnya terkait dengan produk-produk daging di pasar tradisional yaitu tadi bahwa aturan pemerintah sebetulnya sudah ada bahwa semua produk daging itu harus disembeli di RPH tapi kenyataannya masih banyak sekali TPH tempat pemotongan hewan yang baik yang resmi misalnya yang memang RPH-nya belum ada sehingga beberapa daerah hanya punya TPH tetapi TPH-TPH yang bersifat pribadi apalagi ayam ya bebas kita masih memotong 20 ekor 30 ekor kemudian mereka buka lapak terus siapa yang akan menjamin itu belum ada mekanismenya itu jadi memang tantangan besar ya untuk untuk itu dan dari segi pembinaannya juga agak-agak sulit gitu loh kita mau membina juleha-juleha yang ada di TPH-TPH kecil itu bertentangan dengan aturan pemerintah seolah-olah melegalkan sesuatu yang tidak boleh karena peraturan Menteri Pertanian itu daging yang beredar harus berasal dari RPH yang resmi jadi memang nanti tapi kalau saya bingung menjawabnya kalau saya bilang bahwa jangan beli ayam di pasar tradisional nanti saya dikira kapitalis tetapi minimal bahwa konsumen itu berhati-hati makanya mungkin ada baiknya konsumen itu tahu ciri-ciri sembelihan halal begitu loh kalaupun daging misalnya juga jangan hanya mempertimbangkan masalah harga tetapi ditanya bagaimana mereka penyajiannya bagaimana mereka memasarkannya digantung atau tidak ternyata itu ada nanti nggak akan cukup dijelaskan dalam forum ini nanti nggak kebagian yang lain mungkin itu dulu Pak Ian mungkin nanti perlu kuliah sendiri ya Pak nanti kita akan buat kuliah sendiri berkaitan dengan permasalahan di bagian hulu yaitu di daerah perdagingan ya boleh Pak saya juga masih pengen belajar sama Pak Teknani tentang jadi disini juga oh baik mungkin disini ada berkaitan dengan pertanyaan terakhir ini jadi ini berkaitan dengan UMKM ya oke pertama itu adalah solusi bagaimana UMKM apa disini produk UMKM belum banyak yang memiliki sertifikat halal bagaimana solusinya karena biaya ya biaya sertifikasi biaya sertifikasi yang masih cukup tinggi untuk UMKM itu dari Pak Ratna Yulia kemudian dari Pak Sesma disini juga sama berkaitan dengan UMKM nah disini adalah terkait produk UMKM dimana bahan-bahan mereka yang digunakan dapat diperoleh di pasaran yang terkadang ada sertifikat halal atau tidak nah ini merupakan jadi bagian dari titik krisis atau kritis halalan produk atau tidak mungkin silahkan Ibu sesingkat saja kita langsung singkat mungkin ya saya jawab terima kasih Pak Ian jadi memang kalau untuk UMKM itu juga menjadi masalah yang harus kita atasi bersama dan saya rasa ini juga bisa menjadi ranahnya HSC untuk membina UMKM ya saat ini memang belum banyak UMKM yang disertifikasi namun ada beberapa skema pembiayaan sertifikasi dari pemerintah atau dari apa namanya pemda atau dinas-dinas terhadap UMKM dan kalau ada UMKM yang mensertifikasi kami simpelnya adalah kita punya template sistem jaminan halal UMKM dimana UMKM nanti menyatakan apa yang menjadi bahannya kemudian menyatakan bahwa dia akan konsisten menggunakan bahan tersebut dan kita akan menyarankan untuk bahan kritis itu menggunakan yang sudah disertifikasi halal bisa dilihat dari logo halal atau bisa dari screenshot informasi di webnya LPPOM MUI tentang produk-produk yang sudah disertifikasi halal itu saran kita kemudian ini memang belum mencakup hampir banyak UMKM artinya lebih banyak yang belum disertifikasi dibandingkan dengan yang sudah disertifikasi dan ini akan menjadi PR kita bersama-sama jadi kalau dalam kaitan dengan UMKM ini nanti tidak hanya masalah bahan namun seperti misalnya martabak yang menggunakan kuas kuasnya itu bisa saja dari bulu hewan yang memang haram seperti itu itu juga bisa menjadi hal yang menjadi PR kita bersama nanti untuk mengatasi mudah-mudahan nanti dengan Indonesia ini kan sudah punya UJPH dan pengennya semua produk disertifikasi nanti ada beberapa cara yang dibuat oleh pemerintah untuk pada akhirnya UKM-UKM itu juga bisa disertifikasi dan tetap comply atau memenuhi sistem jaminan halal saat ini kita sudah membuat sistem jaminan halal sederhana untuk UKM dan sejauh ini itu bisa berjalan dengan baik terima kasih Ibu Uning memang banyak sekali tantangan dan ini selain tantangan jadi peluang bagi kita mungkin dari Sivitas Akademi untuk bisa support ini ya Bu Uning baik nah sekarang mungkin terima kasih kita sampaikan ke Ibu Uning terima kasih banyak Ibu Uning atas apa paparannya sangat menarik silahkan mungkin kita beli applause ini saya kasih mohon maaf kalau ada tangan oke terima kasih kita beri applause ya oke sekarang kita beranjak ke pembicara kedua ini adalah student ya mahasiswa saya meminta ke Ibu Hattie Ibu Dr. Hattie sebagai apa advisor atau pembimbing untuk memperkenalkan Mbak Fitri dan sekaligus mungkin sedikit berkaitan dengan risetnya lalu kemudian Mbak Fitri nanti akan memaparkan hasil risetnya silahkan Ibu Dr. Hattie apa ada ada oh Bu Hattie oke ternyata mungkin nanti bisa diakhir kalau misalkan ini ini Mbak Fitri ini dari Departemen Ilmu Manajemen ya betul ya Mbak Fitri ya ya Bapak dari Manajemen ya ini adalah hasil risetnya silahkan kita dengarkan paparan hasil risetnya setelah itu mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan silahkan Mbak Fitri bisa dimulai saya share screen ya Pak sudah bisa share screen sudah ya sudah terlihat Pak ya sudah silahkan Assalamualaikum selamat sore semuanya terima kasih kepada Pak Latihan dan kesempatan kali ini juga sangat berwanfaat buat saya nanti di tanggal 5 Pak untuk latihan jadi yang pertama terima kasih Masa Fitri Atumaleha pada penelitian ini saya akan presentasikan penelitian saya di Juru Creating Strategies for Informating Halal Logistik Indonesia dan Malaysia penelitian ini didasari oleh adanya minat kami sebagai mahasiswa manajemen produksi operasi untuk mengadakan penelitian dengan tema sapresyen dalam teori sapresyen disebutkan bahwa lebih dari 50% aktivitas di sapresyen ini diperankan oleh proses logistik kami kemudian mencoba menelusi literasi-literasi tentang logistik dan isu apa yang menarik ketika mengadakan penelitian dengan tema logistik kemudian dalam hasil tinjauan literatur tentang logistik ada satu hal yang saat ini sedang banyak diminati oleh para peneliti dan tentunya menarik bagi kami yaitu tentang logistik halal logistik halal ini tidak umumnya pada sama seperti logistik konfensional begitu tapi ada prinsip-rinsip syariah di dalamnya hari ini menjadi menarik untuk dibahas karena ternyata di Indonesia belum terdapat aturan yang tercantum dalam blueprint mengenai logistik halal kita sama-sama mengetahui bahwa minat terhadap pasar halal pasar halal saat ini telah meningkat annual report ini dari standar tahun 2019 ini berkirakan bahwa muslim ini menghabiskan sekitar 2,2 triliun USD pada tahun 2018 di sektor makanan farmasi dan hanya mencangkut gaya hidup dan pengeluaran ini juga menciptakan pertumbuhan tahunan sebesar 5,2% dan diperkirakan akan mencapai 3,2 triliun USD pada tahun 2024 kemudian dari dari laporan tersebut seharusnya Indonesia itu sudah mempersiapkan untuk mencapai pasar global halal yang dilahnya sangat tinggi sangat disayangkan karena blueprint tentang logistik halal di Indonesia masih hanya berupa wajah nanti tanpa adanya penelitian dari Pak Pradita tahun 2018 yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa awareness Indonesia ini masih sangat rendah yaitu di bawah 30% kemudian kekhawatiran kami semakin tinggi karena logistik halal ini masih bersifat voluntary kemudian dari hasil literatur mengenai logistik halal juga kami menemukan bahwa tersebut sedikit perbedaan dengan kondisi logistik halal yang ada di Malaysia di Malaysia terdapat tiga fokus yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah logistik halal di Malaysia ini sudah ada tiga regulasi mengenai logistik halal yaitu MS2400 paket 1 1-3 yang membahas yang membahas transportation warehousing sama satu retailing dan kemudian didukung dengan mayoritas penduduk mereka yang muslim akhirnya menjadikan Malaysia ini sebagai benchmark halal logistik di dunia meskipun Malaysia sudah menjadi benchmark halal ternyata Malaysia masih memiliki beberapa obstacle yang dapat mengambat peningkatan industri halal penelitian sebutkan bahwa ternyata logistik service provider yang di Malaysia ini untuk menerapkan halal dalam proses logistiknya halal ini dikarenakan tingkat kos yang tertinggi jika akan menerapkan logistik halal kemudian beberapa obstacle yang lainnya yaitu sama di Indonesia logistik di Malaysia ini masih bersifat voluntary jadi pada penelitian kami ini mendapat tiga dengan adanya hambatan-hambatan yang ada di Indonesia maupun Malaysia padahal keduanya itu merupakan negara yang sama-sama berkompetisi untuk mencapai pasar halal maka kami ini tertarik untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal logistik halal di Indonesia dan Malaysia dari kondisi internal dan eksternal tersebut dapat dianalisis perbedaan strategi dalam penerapan logistik halal di Indonesia dan Malaysia perbedaan strategi tersebut dapat dijadikan acuan bagi masing-masing negara untuk berkompetisi dalam pasar global halal yang tadi sebutkan untuk dapat menganalisis perbedaan strategi tersebut sebelumnya terlebih dahulu kami melihat perbedaan standar halal yang diterapkan oleh masing-masing negara kemudian untuk mengatasi suatu strategi maka dilihat kondisi internal dan eksternal antara dua negara tersebut mengangkat perumusan masalah taget penelitian kami ada tiga yang pertama itu yang kedua adalah yang kedua adalah yang ketiga adalah apa what are priority strategy for logistic standar Indonesia dan Malaysia penelitian ini berlokasi di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia saya di satu bulan pada bulan Februari tahun 2020 di Indonesia kemudian source datanya adalah dua primary data secondary data primary data saya menghasilkan dari observasi dan juga koosiener koosiener ini saya berikan pada expert misalnya expert ini diberi dalam tiga kelompok yaitu pertama authority industry sama akademisian yang tiga akademisian untuk authority yang di Indonesia saya minta expert dari dan satunya BPJPH untuk industri kerakatan logistik niaga logistik kemudian akademisian dari halal science center IPB Pak Nufian pernah mengisi questioner saya kemudian ada dari halal center wind senang kalijaga kemudian untuk yang di Malaysia expert yang saya untuk mengisi questioner penelitian saya ada dari Jakim kemudian SDC untuk dari industri ada case management ada zera terat trading kemudian dari akademisian dari halal center UPM kemudian data yang saya pernah ini di analisis dua kali yang pertama menggunakan SWOT analisis dan yang kedua menggunakan AHP analisis seperti yang disebutkan pada rungusan masalah sebelumnya ini akan dimulai dengan identifikasi perbedaan standar antara Indonesia dan Malaysia perbedaan ini kami peroleh dari literatur review mendapat beberapa perbedaan standar yang signifikan diantara Indonesia dan Malaysia yang mungkin ada tiga mungkin yang pertama itu di Indonesia yang berwenang dalam perihal standar adalah LWPOM MUI pendakwannya MUI ini merupakan organisasi non-pemerintah yang terdiri dari ulama dan cendikiyawan muslim yang melakukan musyawarah dan pendekatan pemerintah MUI ini juga dapat dikatakan sebagai lembaga semi-pemerintah karena pembentukannya ini tidak berdasarkan undang-undang namun berada di bawah kementerian agama yang pembiayaan ini dibebankan pada negara sedangkan di Malaysia otoritas standar halal ini diberikan oleh Jakim Jakim merupakan lembaga pabrik milik negara yang memiliki kayung hukum undang-undang dan standar resmi yang diberikan oleh pemerintah kemudian standar yang kedua adalah halal manajemen yang dimaksud halal manajemen disini adalah tanggung jawab manajemen halal dalam perusahaan di Indonesia halal manajemen diberikan oleh top manajemen yang punya tanggung jawab diantaranya merupakan kebijakan halal perusahaan menerapkan terangka jaminan halal terus menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menegakkan terangka jaminan hal tersebut sedangkan di Malaysia halal manajemen ini diperankan oleh pejabat eksekutif halal muslim atau komite personal muslim dalam suatu perusahaan petugas atau panitia ini dilatih dengan prinsip dan penerapan halal kemudian tenaga kerja fasilitas keuangan dan infrastruktur tersedia untuk menegakkan sistem kendali halal tersebut standar yang ketiga adalah lokasi di Indonesia beberapa standar lokasi yang diterapkan adalah fasilitas yang digunakan harus dibersihkan 7 kali dengan air dan 1 kali dengan debu ataupun penggantinya yang memiliki daya pembersihnya serupa jika sebelumnya tempat tersebut digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau fasilitas yang digunakan tidak memproduksi daging babi jika di Malaysia berbeda standar halal pada lokasi yang diterapkan adalah operasi pemalahan bagi babi atau anjing harus dijauhkan dari lokasi untuk mengelola produk halal kemudian berikutnya adalah alkohol jika standar yang diterapkan di Indonesia adalah alkohol ini ditoleransi dalam makanan minuman jika volumenya kurang dari 1% dan tidak terdeteksi namun minuman yang dibuat melalui proses fermentasi yang mengandung alkohol kurang dari 1% ini masih dianggap haram maka di Malaysia standar yang diterapkan itu alkohol diperbolehkan dalam makanan minuman jika itu terjadi secara alami artinya tidak tidak sengaja dibuat untuk memabukkan kemudian kurang dari 1% berkoloma itu sama kemudian perasa atau bahan tambahan warna yang mengandung alkohol diperbolehkan jika untuk menstabilkan produk makanan atau minuman tidak diperoleh dari proses pembuatan anggur atau wine tidak memabukkan dan mengandung kurang dari 0,5% beberapa perbedaan standar ini menunjukkan bahwa persyaratan halal yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia ini sangat bervariasi perbedaan standar ini terutama berasal dari variasi matahat yang digunakan di Malaysia prosedur manual untuk sertifikasi halal dan persyaratan halal lainnya sebagian besar didasarkan pada matahat syafi'i yang merupakan matahat resmi Malaysia di sisi lain LPMUI tidak membatasi diri pada matahat syafi'i melainkan pada keempat matahat perbedaan standar juga seringkali diperengalui oleh perbedaan kepentingan publik atau masalah perbedaan dan setiap lompok tergantung pada kebutuhan dan kebutuhan lokal dan saat ini selama kepentingan itu tidak melangkui prinsip dan batasan cari'i contohnya adalah yang saya beritahu itu vaksin mansefak vaksin meningitis yang berasal dari turunan babi ini dilarang di Indonesia karena sifatnya tidak sehat di silasi lain berdasarkan konsep darurah dan iktibar al-kavu al-garayan karena vaksin menyatakan bahwa vaksin ini boleh digunakan karena berdasarkan perbedaan standar juga mengaruhi pertumbuhan industri halal termasuk industri logistik ini juga disebutkan pada penonton tanpa konektur 2015 yang menjadi salah satu tantangan dalam logistik halal di Malaysia adalah standar halal yang berbeda menurut wilayah pada bagian selanjutnya penelitian ini akan menganalisis faktor internal dan eksternal dalam penerapan logistik halal faktor internal dalam pelaksanaan logistik halal ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kekuatan kelemahan pada kekuatan sebenarnya ada 11 faktor kemudian disini saya sebutkan tiga diantaranya adalah negara Indonesia dan Malaysia juga merupakan negara yang mempunyai reputasi positif sebagai negara Islam yang modern kemudian menjadi anggota dalam asosiasi bisnis dengan negara lain logistik halal memiliki kinerja yang baik untuk berkolaborasi dan untuk konsersium sedangkan sedangkan yang termasuk dalam faktor kelemahan adalah disini halal guideline yang ambiguan kemudian untuk mendapatkan sertifikasi halal ini membutuhkan waktu yang cukup lama kemudian kurangnya experience dan ability dari employ nya sejujurnya kamu untuk faktor eksternal dalam perasaan anak-anak bisnis halal dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sama peluang dan ancaman berapa peluang diantaranya peningkatan populasi muslim di seluruh dunia potensi perdagangan global halal populasi muslim sedangkan masalah faktor eksternal adalah tidak ada tidak ada keseragaman tidak tidak ada keseragaman halal diantara beberapa negara melunik komite halal maksudnya tidak ada sertifikasi halal internasional dan kurangnya kerjasama antara penyudia jasa logistik dengan otoritas halal lokal ataupun internasional masing-masing faktor tersebut kemudian diberikan nilai bobot dan rating oleh para pakar yang telah disitu dari hasil perhitungan bobot dan rating kemudian dihitung pula dari masing-masing faktor dari peluang faktor tersebut dihitung nilai IFE dan IFE disini ditemukan bahwa posisi Indonesia dan Malaysia itu ada di quadran 5 yaitu strategi yang sesuai untuk diterapain Indonesia dan Malaysia adalah strategi yang bersifat menjaga dan mempertahankan kemudian sesuai dengan posisi perusahaan yaitu di quadran 5 maka strateginya dapat klinat pada sop-matik di bawah ini seperti ini yaitu yang pertama ada strategi itu promotion promosi yang disini dimaksud adalah agar intasi pemerintah ini berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran halal di kalangan konsumen dengan menimukan promosi di produk halal seperti kampanye menggunakan konvensi FGD workshop promosi bukan media elektronik lainnya kemudian ada pun strategi yang lain seperti R&D harmonisasi standar halal development logistik infrastruktur dan penggunaan IT setel strategi ini diperoleh pada penelitian kampanye ini adalah mendapatkan prioritas strategi yang dapat diterapkan di Indonesia dan Malaysia disini menggunakan AHP ada beberapa acara hirarki yang pertama tujuan faktor objektif dan alternatif strategi untuk hirarkinya dan ini adalah hasil dari hirarki yang di Indonesia kemudian ini adalah hasil hirarki yang di Malaysia jadi kesimpulannya pola gaya hidup halal ini tidak hanya ada di negara-negara merah-merah beragama beragama Islam dengan demikian di beberapa wilayah dunia saat ini dan menerima prospek produksi produk halal ini sangat terbuka pemintaannya sangat meningkat dan produk halal ini mendorong nilai logistik halal Indonesia dan Malaysia rupakan dua negara yang bersaing di pasar halal global dan mengalami kendala untuk mengapakan ada propedia standar yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia diantaranya ada yang disebutkan untuk faktor internal dalam pelaksanaan logistik halal di bandara punya dua kelompok yaitu kekuatan kelemahan di kekuatan ada beberapa faktor di kelemahan juga salah satunya adalah proses untuk mendapatkan logistik setelah sertifikat halal itu kemudian untuk faktor eksternal dalam pelaksanaan logistik halal jadi beberapa empat juga yaitu peluang dan hambatan dari analisis faktor-faktor tersebut diperoleh beberapa strategi yang sesuai dengan penerapan logistik halal di Indonesia dan Malaysia strategi itu dihasilkan menggunakan analisis log mendapatkan alternatif strategi promos edukasi penggembangan penelitian jemen halal harmonisasi standar halal hingga memajukan sistem pengawasan dan sertifikasi dengan menggunakan IP atau dari beberapa alternatif strategi menggunakan HP didapatkan alunan strateginya menjadi kualitas dalam penerapan logistik halal di Indonesia itu kesadaran manajemen sebagai faktor utama dengan aktor pening agar industri logistik tujuan yang dicapai adalah meningkatkan jendera produk halal perbedaan strategi yang diterapkan di Indonesia Malaysia itu berbedanya di bagian faktor aktor dan hubungan untuk Indonesia strategi promosi strateginya itu sama ada tradisi dari Malaysia itu promosi tapi untuk di Malaysia strategi promosi ini diterapkan diperankan oleh government sedangkan untuk di Indonesia strategi promosi ini diperankan oleh industri nya itu sendiri disini kami strategi begitu antara Indonesia dan Malaysia dalam menciptakan seperti kaman halal 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 ini nantinya dapat digunakan sebagai tempat transit barang dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya dengan fasilitas logistik yang diatur oleh hukum Islam dan terima kasih sekian presentasi dari saya Pak mohon maaf oke menarik sekali terima kasih Mbak Fitri ini sangat menarik presentasinya memang membicarakan komparasi strategi penerapan halal di Malaysia dan di Indonesia itu sangat menarik sekali karena berdekatan dua-duanya negara muslim mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup relatif sama dan memang merupakan kalau di negara muslim merupakan representatif bisa menjadi representatif dari negara-negara muslim di dunia nah ini kemarin juga di halal sains ada kajian seperti itu mungkin nanti bisa memperkaya juga baik sekarang kita akan membuka dulu apa forum diskusi siapa yang mau bertanya ke Mbak Fitri nanti setelah itu mungkin Ibu Dr. Heti bisa memberikan semacam penjelasan secara umum apa kajian Mbak Fitri dengan mahasiswa bimbingan Ibu yang lain dan juga mungkin ke depannya ini sangat menarik berkaitan dengan harmonisasi harmonisasi standar itu sangat penting sekali dan memang belum ada jadi sampai beberapa waktu lalu misalkan sertifikat halal Malaysia itu tidak diakui di Indonesia dan kebalikannya itu kan mungkin padahal standar itu menjadi kajian yang menarik mungkin kalau dari segi polisi dan bisa menjadi semacam polisi briefing yang bisa memberikan ini kan merupakan weakness terhadap akselerasi penerapan sistem jaminan halal tentunya secara internasional harmonisasi itu sangat penting sekali silahkan ada yang mau ditanyakan dari atau Ibu Uning atau Pak Kasuar bisa memberikan semacam ulasan sedikit atau semacam masukan ke Mbak Fitri ini silahkan baik mungkin saya Pak Ian baik silahkan Ibu tadi saya mendengar hasil riset tentang perbedaan standar etanol yang disampaikan ya tadi yang diperoleh untuk Indonesia berapa untuk di Indonesia etanol 1% jadi di bawah 1% kurang dari 1% ya baik nah mungkin itu masih menggunakan rujukan lama jadi kita sudah ada fatwa tentang etanol yang update itu adalah 0,5% di bawah 0,5% jadi mau nanti diperbaiki jadi itu nah kemudian terkait tentang apa namanya fasilitas ya tadi fasilitas produksi ya kalau tidak salah seperti itu ya atau apa nah sebenarnya kita membedakan jadi mungkin secara fair disampaikan ya bahwa di Indonesia itu kalau untuk daging dan daging olahan kemudian RPH restoran jadi kitchen dari restoran dan catering itu harus halal dedicated jadi tidak boleh ada babi begitu tidak boleh nah kita membolehkan suatu industri mengelola porsain direct material itu untuk industri yang di luar tiga kategori tadi jadi pertama adalah daging dan daging olahan kemudian rumah potong hewan dan dapur dari restoran dan catering itu betul-betul mungkin kalau yang mbak tadi sampaikan persis sama Malaysia namun untuk yang di luar itu kita masih membolehkan karena kita juga tidak bisa menutup kemungkinan pabrik obat dia bisa mengelola obat yang halal di satu lokasi ya kemudian tapi buildingnya pisah ada obat yang mengandung jadi yang satu non halal mengandung babi yang satu bisa disertifikasi halal tapi pada building yang terpisah dan lain sebagainya ya pokoknya ada proses segregasi segregasi yang membuat bahwa tidak ada peluang untuk kontaminasi jadi mungkin itu yang perlu saya sampai bahwa standar kita seperti itu baik Pak Kaswar ada yang mau disampaikan silahkan untuk memperkaya ini apa kajian dari Mbak Fitri ya makasih Pak Ian jadi memang berbedaan standar topiknya berbedaan standar memang perbedaan standar ini bisa didasarkan oleh perbedaan mazhab juga ya dan perbedaan pendapat fikih ya kalau Indonesia Malaysia sebenarnya relatif dekat sebenarnya tetapi ada yang lebih parah lagi misalnya dengan daerah mazhab safi masah pali jadi pada kata fikih itu misalnya ada namanya dalam konteks babi misalnya ada yang menggunakan istilah namanya istihalah jadi pencampuran itu malah dibolehkan malah ada mazhab yang membolehkan kata-kala kapsul yang dibuat dari galatin dari babi ada itu mazhab yang membolehkan itu nah itu kan tidak diterima di Indonesia kalau di Indonesia bahkan bahkan mazhabnya sangat ketat itu yang sekarang lagi ramai kata-kala kasus vaksin Astra AstraZeneca misalnya jadi memakai kaedah kata-kala isti apa nanya isti intifa ya intifa itu adalah pemanfaatan jadi artinya babi tidak boleh dimanfaatkan gitu walaupun kata-kala tidak terdeteksi pada kedua akhir tetapi dalam step di awal kata-kala walaupun tidak dipursi mungkin di awal sekali dengan tadi boning katakan visibility setelah ditusuri ada keterlibatan atau persentuhan unsur babi dalam proses yang mungkin dihulu sekali ya tetapi kemudian berdasarkan itu maka komisi fatwa mengharamkan nah untuk standar ini memang kadang-kadang agak sulit untuk bisa disatukan ya karena karena ada yang mengambil fikir yang lebih relatif mudah atau ringan tetapi komisi fatwa karena merupakan apa namanya payung untuk semua ormas Islam di Indonesia maka mengambil yang paling tepat sehingga untuk kasus babi pun pemanfaatan babi pun itu diharamkan karena itulah keluar fatwa haram terhadap vaksin dari AstraZeneca tetapi itu fatwa produk tetapi fatwa penggunaannya itu dibolehkan dalam keadaan darurat nah ini juga ada dasarnya Al-Quran Al-Quran 173 dimana itu dalam keadaan terpaksa maka itu dibolehkan bahkan mengkonsumsi babi pun dalam keadaan terpaksa itu dibolehkan itu dasarnya itu standar nah kemudian pengakuan jadi sebenarnya tidak juga Indonesia tidak mengakui serta hal di Malaysia jadi kebijakannya untuk bahan industri itu LP POM mengakui sekitar ada kalau nggak salah Mbak Uning yang 46 atau 45 46 lembaga 47 yang terbaru 47 lembaga halal dunia itu diakui oleh MUI dari 24 atau 25 negara artinya apa serta halal dari lembaga tersebut itu diakui untuk bahan untuk bahan industri yang masuk ke Indonesia itu diakui ya tetapi untuk fringe product atau retail product nah itu sebenarnya kebijakannya dari Badan POM kalau saya nggak salah itu Badan POM mengatakan label halal atau logo halal Indonesia itu diberikan apabila sekalanya dari LP POM MUI dulu ya dari MUI jadi itu kebijakannya bukan kebijakan dari LP POM MUI tapi jangan Badan POM yang hanya mengakui atau memberikan logo atau label halal kepada finish product atau retail product apabila sekalanya dari MUI itu 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 masukkan untuk standar ya mungkin Badan POM kalau ada yang tambahkan lagi silahkan iya betul Pak jadi untuk tadi yang tentang sertifikat sertifikat halal pengakuan itu kita dengan Jakim itu Jakim masuk ke dalam lembaga yang kita akui artinya sertifikat halalnya bisa kita terima untuk bahan ya untuk produk akhir memang terkait dengan Badan POM utamanya kelihatannya untuk pelindungan apa namanya produk dalam negeri begitu jadi Badan POM memang sengaja membuat peraturan tersebut agar tidak banjir produk-produk dari luar kalau dia mau masang logo halal ya harus dari MUI seperti ini seperti trade barrier kemudian yang berikutnya tadi saya menyampaikan kepada Mbak Fitri sebenarnya begini Mbak jadi kalau logistik untuk daging daging olahan industri pengolahan daging dan lain sebagainya itu harus didikit tidak boleh ada pencampuran antara daging halal dengan yang non halal apalagi babi ya uang halal dengan non halal saja tidak boleh jadi satu diangkut bareng ya namun berbeda dengan misalnya pedagang besar farmasi pedagang besar farmasi dia bisa dalam satu apa namanya proses logistiknya itu menghandle obat halal dan obat non halal selama tidak tidak ada ruang kontaminasi nah ini mungkin menjadi masukan nanti Mbak Fitri merumuskan kembali bahwa Indonesia punya standar seperti itu baik jadi kurang lebih baik-baik jadi memang ini sangat menarik sekali apalagi berkaitan dengan harmonisasi itu ya jadi kalau untuk bahan memang sudah diakui tapi kalau untuk produk itu berarti polusi ya nah ini polusi ini mungkin nanti kebijakan yang perlu dikaji secara ilmiah misalkan perlu dikaji secara ilmiah keunggulan dan weaknessnya ya berkaitan dengan hal tersebut ini akan sangat menarik jadi secara prinsip diakui bahannya tetapi kalau secara produk akhir nah ini berbeda setiap polusi setiap negara dan ini mungkin menjadi bisa kajian kajian SWOT yang menarik apakah ini akan misalkan menghambat pertumbuhan industri halal global atau dan perdagangan global atau memang ada keunggulannya di setiap negara masing-masing nah ini mungkin yang harus menjadi kajian yang menarik di bidang ekonomi ini ya ekonomi sosial ini perlu kajian ini disini nah ini juga mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dharma atau Mas Dharma Setiawan ya berkaitan apakah ada kerjasama internasional jadi secara bilateral itu tentunya sudah ada beberapa kerjasama seperti tadi yang disampaikan tetapi apakah ada standar internasional seperti ISO untuk halal itu yang belum ada sampai sejauh ini mungkin itu juga menjadi kajian yang sangat menarik mungkin untuk polisi diplomasi kajian diplomasi dan sebagainya sangat menarik mungkin silahkan saya waktunya saya berikan kepada Ibu Heti Ibu Dr. Heti ini baik aduh dikasih kesempatan ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya hormati Pak Iwan dan Bu Mulyur ini dosen ini Pak jadi saya sedang belajar tentang halal logistik dan supply chain sejak dua tahun yang lalu dan kemudian di-assign lah ke mahasiswa ya sebetulnya saya sedang belajar untuk apa namanya untuk bisa mengetahui bagaimana logistik di dalam rantai pasok nah kalau yang Mbak Fitri ini yang kedua yang saya bimbing yang pertama itu melihat dari sisi resiko halal di sepanjang rantai pasok itu juga sesuatu hal yang menarik di komoditas sapi ya dan itu kesnya dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia nah kebetulan memang kita ada kerjasama dengan UPM untuk pembimbingan ya jadi itu juga menjadi opportunity bagi kita untuk melihat sejauh mana Malaysia menerapkan atau mengimplementasikan hal-hal ini sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya untuk Indonesia dan tentunya tadi terima kasih atas masukannya Pak Iwan ya Bu ini atas apa karena terus terang saya banyak harus banyak belajar terutama tentang halal yang kalau logistiknya mungkin bisa dipelajari tetapi halal tentunya banyak yang perlu dipelajari secara khusus dan tentunya halal logistik dan supply chain ke depan tidak hanya menjadi milik negara-negara yang mayoritas muslim tetapi juga yang lain karena trennya demikian yang tadinya eco-friendly produk itu menjadi halalness produk karena mereka sudah mengetahui bagaimana apa namanya misalnya binatang dan sebagainya diberlakukan dengan sebaik-baiknya yang halal dan toyib gitu ya itu menjadi tren tersendiri dan cenderung mengalami peningkatan dan ini insyaallah hari Senin akan ujian jadi nanti mungkin masukkan-masukkan dari Bapak Ibu juga dari para penguji akan apa ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siapapun dan bisa memperbaiki tentang apa ya sistem halal mungkin di Indonesia demikian mungkin dari saya terima kasih sekali lagi ini atas kesempatannya bisa berbagi di Haral Sayan dan Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Hethi kami berharap ini banyak sekali nanti masih usaha bimbingan yang lain atau dari Departemen ekonomi ya manajemen bisa mulai manajemen ya suka saya saya dari KIN Pak ini muridnya Pak Iwan saya mamburin ini menyeberang ini kan menyeberang kan Ibu Hethi buka cabang buka cabang ya jadi apa TIN cabang ekon ini apa manajemen ini ya nah Ibu mungkin semoga nanti kedepannya banyak di manajemen juga lebih kita bisa membuat kegiatan yang lebih terintegrasi dengan halal sains dan karena memang kami disini apa kita mulai juga membahas kepolusi kekebijakan itu yang akan sangat menarik banyak sekali tantangan dan peluang tentunya di Indonesia seperti itu mungkin yang untuk bisa kita kembangkan bersama baik terima kasih banyak semua Bapak Ibu kehadirannya mungkin Pak Kaswar bisa menyampaikan kesimpulannya untuk pertemuan hari ini dan juga nanti sekaligus menutup ya Pak Iwan silahkan Pak Iwan ada dikit Pak Iwan silahkan Pak Tikno mungkin ini Mbak siapa tadi lupa namanya mungkin perlu mencari tadi kan dibilang belum ada aturannya saya dulu pernah belum lama ini apa yang belum ada aturannya Pak Tikno yang tentang logistik ini belum ada blueprint apa segala macam tapi yang baru di PBJPA sudah sebetulnya sudah beberapa kali dibahas saya lupa PP atau PMA yang mana tapi sudah ada yang mengatur tentang logistik halal ini sudah ada jadi betul sekali yang dikatakan oleh Bu Uning tadi memang ada yang beberapa yang memang halal full dedicated kayak RPH kemudian restoran ataupun catering begitu tetapi untuk logistik logistik yang sifatnya besar sekali misalnya tidak mungkin satu kontainer daging semuanya itu ada pengecualian tertentu jadi untuk skala besar itu satu kapal itu masih bisa mengangkut beberapa asalkan memang mampu terjamin tidak ada kontaminasi silang kecuali produk segar tidak mungkin dilakukan itu kemudian di sualayan juga mungkin ada sedikit perbedaan sualayan tidak harus semuanya menjual halal tetapi memang harus ada jaminan bahwa produk babi tidak bercampur dengan produk halal misalnya ada showcase tersendiri yang tidak tercampur dengan itu jadi itu Pak Iyan sekarang sudah ada aturannya jadi mungkin sebelum ujian perlu dicari saya lupa namanya sayang sekali ada PMA atau apa saya lupa terima kasih baik terima kasih ini memang bagusnya forum HSC setiap saat itu ahlinya berbeda-beda bisa dari berbagai fakultas dan juga berbagai bidang ilmu jadi memang bisa sangat apa oh ini oh ibu ini ini sedikit share Pak jadi di LP POM itu kami mempunyai guidelines of compliance for the has criteria and logistic services jadi has 23106 ini sudah kita tulis baik kalau di BPJPA juga mungkin nanti ada bisa dicek juga mungkin Pak Fitri bagus juga untuk memperkaya ini nah ini memang tujuannya ini jadi tujuan grup meeting ini adalah memperkaya riset mahasiswa apa mahasiswa yang terafiliasi ini memang kadang kalau kalau kita bisa berdiskusi banyak yang dari bidang ilmu yang berbeda itu akan sangat menarik baik silahkan Pak Iwan Prof Kaswar bisa menyimpulkan dan juga menutup ya baik alhamdulillah makasih kawan alhamdulillah kita sudah selesai acara grup meeting pertama ini ya Pak Iwan kedua Pak kedua yang kemarin yang introduction kemarin ya yang bulan pertemuan ya ini adalah yang kedua sudah merupakan presentasi hasil penelitian ya Alhamdulillah kita ternyata menarik sekali banyak hal-hal yang yang bermanfaat dari dari diskusi kita ini jadi acara ini insya Allah akan kita adakan secara berkala minimal sebulan sekali ya Pak Yan dan itu bisa lebih sebulan sekali yang seperti ini yang kita buka Pak ya tapi mungkin kalau diperlukan ada semacam misalkan nanti review atau apa yang mungkin nanti untuk internal ya grup internal ya jadi secara bersama ini memang sebulan sekali boleh juga lebih berdasarkan permintaan mahasiswa jadi jadi ini memang ajang bagi mahasiswa sebelum melaksanakan seminar ataupun kolokium jadi sebelum seminar sebelum kolokium nah kita coba uji coba di sini nah melalui acara ini mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan-masukan juga karena nanti acara seperti ini insya Allah akan jadi terus juga oleh dosen-dosen yang terkenal halal dari Pak Pikno Bu Mulirini ada Bu Pustini tadi yang bisa memberikan Bu Heti nanti insya Allah di bidang manajemennya insya Allah akan dihari juga jadi dapat masukan-masukan juga bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar akhir ataupun proposal untuk kolokium itu tujuan kita nah kalaupun tidak ya minimal itu sharing pengetahuan lah kepada teman-teman kita karena halal ini kan sifatnya multidimensi multidimensi multidisiplin dan juga lintas sektor ya dari FKH dari peternakan dari manajemen dari kimia dari petanian dan sebagainya nah ini bisa menjadi ajang untuk sharing pengetahuan halal kepada teman-teman yang mungkin di luar bidangnya nah mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah juga ilmu yang disampaikan ini kemudian yang ketiga adalah semua tembicara itu insya Allah nanti kita akan berikan sertifikat ya termasuk kepada dosen tim mimpin juga nah kalau Bu Heti ini kan bisa digunakan untuk IKD ya Bu Heti ya untuk poin untuk indeks kinerja dosen juga ya jadi bagi dosen yang presentasi atau pemimpin mahasiswa insya Allah kita akan berikan nanti sertifikat dari alasan senter termasuk kepada mahasiswa juga akan diberikan sertifikat terkait acara ini kita akan berikan sertifikat ini mudah-mudahan nanti bermanfaat nah ini karena acaranya baru pertama jadi nanti kita akan kirimkan atau kita sukulkan tapi insya Allah untuk pertunan berikutnya sertifikat sudah siap sebelum acara ya Pak Yan ya jadi nanti akan ada penyerahan sertifikat nanti jadi selesai acara langsung ada selesai berbicara itu langsung kita berikan sertifikatnya gitu jadi pada kesempatan ini terima kasih banyak nih kepada ibu-ibu bapak-bapak yang hadir ya ibu mulir ini yang juga bicara Pak Tikno walaupun tidak bicara tapi berikan masukan-masukan Bu Heti juga sudah mengantarkan masukan dan juga berikan masukan-masukan dan juga kepada tentunya kepada panitia ini Pak Yan mas Agi dan teman-teman di dapur sekretar saya sudah menyiapkan acara ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat dan jadi amal ibadah bagi kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila nanti Untuk materi, nanti saya akan Tanyakan dulu ke pebicara Bila disetujui, nanti akan di-upload Di web HSC Nanti linknya akan disampaikan Via email ya, Bapak Ibu Demikian, kita tutup Acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam sehat semua Salam sehat Sampai ketemu lagi nanti Insya Allah bulan depan Terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih.